Intro MOP Lover! Sekarang kita akan lanjut untuk kasih reaction ke video kedua. Nah tadi sebelumnya, itu udah ada video waktu kafa veteran nyanyiin lagu Karena ku sanggup Eh itu karena ku sanggup tapi aku gak sanggup melihatnya Makanya ibu udah gini aja jangan jadi penyanyi ibu Terima kasih atas orangnya Ya maksudnya ini bikin kejutan-kejutan kakak Betran itu ya Seperti yang tadi kita bilang, gila sih ini kita kejutan banget Dia mampu dan berani ngambil resiko untuk ngambil lagu Agnez Lu tadi gini yang bikin orang penasaran? Bikin orang penasaran? Ya Ataupun enggak, ternyata enggak Tapi kalau itu tadi menurut kakamita berani Ternyata di video kedua ini, veteran memilih lagi-lagi lagunya Agnezmo Ya mana nih, tada logika kan Tada logika Itu lagu dari Madura tau Tada logika Bukan Masih yang temponya sama juga Terus tekniknya juga cukup sulit juga Lagu apa sih? My sunshine Oh matahari Matahari Langsung aja kita lihat Kita mulai Bisa gak nih cibetan kakak? Pasti bisa Om Ya Gimana Siu? Cara main lagu matahari melodinya gimana Siu? Sini-sini Sini-sini tante ajarin Jangan Ini masih kecil kan? Gitu doang Kalau tanya Cil Kecil Hahaha Dia bilang kecil Tala 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 Cemen Gua yakin di baru belanja tuh kata-kata cemen Susah banget Cil Ya Kita nyanyi aja ya Oke Iya bener nyanyi aja udah Kita nyanyi aja Ayah 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 Gak apa-apa itu ciri khas kak Petra Uhhh kuat banget Uhhh kuat banget Sulit Sulit di belah-belah begitu Ya buruk Tertutup sudah pintu Pintu hatiku Yang pernah dibuka waktu Hanya untukmu Kini kau pergi Dari hidupku Ku harus berlakamu Lalu aku tolong Pasti halus Sorry Gua sukaan ini Gua sukaan startingnya ini Daripada tadi yang Karena ku sanggup Yang lau-napang ini selera aja Gua-guanya bagus Cuma menurut gua Disini dia kayak blend banget gitu Oh Tapi ya maksudnya Udah manis ya Ketika dia mau bukanya Udah udah manis nih Cuma kita Gua masih belum bisa Komentar banyak Karena baru cukup doang Kita lanjut Kayak baju-baju kerajaan Kayak baju-baju kerajaan Kantongnya gede banget Kantongnya apaan Doraemon pake kebetulan Kalo kekondangan Nanti kan bang Kalo biasa orang kantong buat handphone Setetet gitu Semuanya Buat lamaran Surat lamaran Bisa kesitu nanti Surat lamaran Lu pikir lu Lu pikir lu Hati Sejenak lu bergambing Menjauh pergi Tak ada lagi Ini masih gampang disini-sini ya Masih Masih rendah Semana arah merendah Aku terliam sepi Dengarlah matanku Suara tangisanku Ku bersedih Karena panah cinta menusuk jantungku Ucapkan matanku Ku isi tentang mituku Tentangku Yang tak mampu Menaklukkan waktumu Tidak melihat ada Malahan atau Iya sih Tapi sebenernya masih di aman sih ya Karena kan di yang sebelah Ya bagian sini Part ini kan sebenernya masih aman Itu tapi Kalau dinyangin sama orang Yang memang gak punya talent Seperti Kak Beteran Menurut gue jadi bosan lagunya Karena adanya cuma disitu Ini perlu pengalaman luar biasa Menurut gue Kak Beteran sama liriknya Lagi-lagi belum kena-kena banget Iya Siapa sih pacarnya Kak Beteran sebenernya Si Geng Gosip-gosip nih Ya kan gue yang huas bisik-bisik tetangga Apa kasanya Jadi gue pengen tau Ada kasih percikan-percikan anak SMP Gia Ah Masa Gosip Oke kita lanjutin Yuk Cepat lah Oh Waktu tak warna Belagi Tidak lagi Ya Kalau gak apa-apa Siang tenang ku Berkembi Anda berpagi Tidak ada hari Tak ada hari Jaya suci Semana ada warna Aku tadi yang sepi Nih ya, masuk kesini mulai nih. Kita agak penasaran karena setelah ini bener-bener skillnya di test. Tapi kalo dari mata dia ngelirik dulu ya. Kira-kira nyontek apa? Itu yang mau gue tanyain, maksud gue apa ada yang mengarahkan di depannya kakak veteran? Karena dia selalu terpecah gitu kayak ngambil titiknya kesana. Matanya itu ya, matanya ga konsen. Maksudnya dia menghayati. Kayak dia lagi mikir sesuatu. Kayak apa ya abis nih ya? Lirik antara lirik atau mungkin blocking-an juga kali ya. Blocking-an supaya jangan terlalu lama di kiri, jangan terlalu lama di kanan. Body flow-nya, kan mungkin ada produser yang mengarahin. Lo ga tau di depannya ada yang lagi, wah, jungkir balik. Dia merasa ganggu, lebay. Engga tapi emang bahkan penyanyi aslinya pun kadang-kadang kalo show, butuh satu TV yang isinya lirik. Oh iya, memang. Betul-betul. Nah, kita lanjutkan. Tinggi-tinggi semua ya. 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 Nah, kita lanjutkan. Matahariku Baru lah mata Tingginya di sebelah mana sih, gue lupa lah Belum, belum, belum Maaf gak takut, Kak Tenang ya Suara tangisan ku Bersedih Ternyata mana Cinta menusukan temenku Naik dan Naik dan naik Ada, ada Nah ini dia Terlalu matahariku Suara tangisan Itu harusnya part yang Masih tinggi banget Tenggi banget Gue gak bisa nyusup ini Pokoknya itu ada part yang tinggi seharusnya disitu Tapi akhirnya Kakak Betran ngambil Agak redah menurut gue nadanya Aslinya kan tinggi Iya, jadi dia tinggi banget Improvnya tuh ngehit Kepadaran sih sebenernya Kakak Betran tau nih limitnya dia ada di sana Iya kan Gak jadi gak maksain dulu Jadi kalaupun dipaksain nanti malah kayak Wah gitu kan Seleho maksudnya Kalau menang banget dilihat Deng Deng Aduh aku gak bisa Coba 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 Ya gue gak bisa Dengarkan matahariku Ternyata harusnya Menene Karena panah cinta menusuk jantungku Dengar Dimana sih ya Dengarkan matahariku Menemukan matahariku Ya tapi Agnes dulu Lebak-lebak-lebak Kakak main amat Ya gak apa-apa bu Kalau dia gak mampu di tengah-tengah kan dari pada ya udah kita ambilnya dulu Agnes udah tinggi banget gitu Suaranya udah nyampe Amerika sekarang Lu bayangin dengan Agung Intrational Baik kita lanjut ke Doka Veteran Oke Ya Jangan matahariku Jangan matahariku Ku isi tanggung lakitku Tentaku Yang apapun Mentakukan waktu Jangan matahariku Tentak aman Ya ya Jangan matahari Jangan matahari Jangan matahari Jangan matahari Jangan matahari Tetap tepuk tangan buat kakaknya Iya Tapi bagi gue dia Ya itu tadi mengukur kemampuan sendiri Karena lu gak bisa lebay di lagu ini yang akhirnya merusak si lagunya Betul dan menurut gue kalau penyanyi itu bukan cuma bisa diukur dari mencapai nada tinggi selalu Tiga penghayatan luar biasa dan menjadikan orang enjoy yang di dengerin itu paling penting menurut gue Iya Tetap enak di dengerin, tetap nyaman untuk dilihat secara visual pula gitu Tapi tadi Mita sama Iksan udah berhasil mencontohkan Kan gue doang yang gak berhasil Bu coba dari awal bu tadi Dari aku sanggup maksudnya ya Gue emang gak bisa nyanyi Tapi gue cukup biasanya suka ngisi suaranya Apres Monika kalau iklan-iklan Dia jualan juga disini Dan ini kita sambut Agnes Mo Tidak Udah ngarep ya Gak ada lah Jauh Agnes sudah ngasih pesan Untuk pesan pribadi itu ya Untuk veteran ya Semoga kakak Agnes Mo juga setelah nonton video ini bisa ngasih komennya ya Ya boleh lah ya Jadi manukan dan semangat lagi buat veteran ya Untuk veteran itu penting untuk dia dapet masukan dari banyak orang Gak cuman hanya sesama penyanyi Tapi juga dari listener ya Maksudnya para pendengarnya dia gitu ya Karena itu loh yang akan membangun dia menjadi lebih kuat sih Dan mungkin juga gak cuman sekedar penyanyi solo aja yang didengerin Dengerin lah Ben Dengerin Dengerin Jogja juga didengerin tuh Jangan solo aja Aku penes loh Betul nih kadang-kadang nih ya Iya 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 Oke kali itu terimakasih sudah menyaksikan MOP reaction Aduh Thank you Episode Veteran P itu menyanyikan lagu-lagu Agnes Monika Sekali lagi disunggu semoga kakak Agnes bisa memberikan pertarian yang terhadap veteran menyanyikan Kalo misalnya Agnes udah komen Komen kita kagak dianggal mo Kita siapa? Kita siapa? Kita siapa? Kita siapa? Kita siapa? Jangan lupa di like, di comment, di subscribe Di mana Ca? Di MOP channel MOP reaction Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye